selamat menikmati Dari kelompok 4, mahasiswa Universitas UIN IMA Bonjol Padang, Fakultas Terbiaya dan Keguruan, Jurusan Tadris IPA Fisika Di sini, kami akan menayangkan video pembelajaran dari mata kuliah IPA terpadu dengan dosen pengampunya Ibu Dr. Hajah Prima Aswirna SSI MSC Apa itu model pembelajaran sekuens? Model pembelajaran sekuens secara bahasa adalah rangkaian, urutan, atau tingkatan Jadi, sekuens adalah susunan bahan ajar yang terdiri atau topik-topik atau subtopik Dan, di dalam tiap topik terkandung ide pokok yang relevan dengan tujuannya Dengan pengkajian yang terbatas, seorang guru dapat mengatur kembali urutan topik sehingga bagian-bagian yang miring bersinggungan dengan lainnya Bagian yang saling berkaitan dapat diurutkan sehingga isi mata pelajaran dari keduanya dapat diajarkan secara paralel Dengan melakukan pengurutan terhadap topik-topik yang diajarkan, maka akan meningkatkan bagian yang lainnya Selanjutnya, ciri-ciri model pembelajaran sekuens Yang pertama adalah pembelajaran yang berpusat pada anak Yang kedua, menekankan pemberian pemahaman dan kebermaknaan Yang ketiga, belajar melalui pengalaman langsung Yang keempat, syarat dengan muatan yang berkaitan Ada pun cara menyusun pembelajaran model sekuens ini Yang pertama adalah mengetahui kronologis suatu peristiwa Yang kedua, mengetahui kausalitas atau penyebab terjadinya suatu peristiwa Yang ketiga, menyusun secara struktual Yang keempat, berfikir logis dan psikologis Yang kelima, spiral Yang keenam, rangkaian kebelakang Yang ketujuh, kirergi belajar Baiklah, mari kita lanjut ke materi 4 tentang kelebihan dan kekurangan Kelebihan model pembelajaran sekuensi Pertama, beberapa konsep yang diajarkan hampir sama diajarkan secara bersamaan Terparalel sehingga terjadi persinggungan isi materi Kedua, guru dapat memprioritaskan kurikuler Tidak sekedar mengikuti urutan di buku Ketiga, membantu siswa mempermudah pemahaman terhadap materi yang disampaikan oleh guru Keempat, menambah kreativitas guru Untuk menganalisis urutan suatu pokok bahasan Kelima, mempereret hubungan antar guru mata pelajaran yang berbeda Dan yang terakhir, aktivitas pada suatu pembelajaran akan meningkatkan pelajaran yang lainnya Next, kekurangan model pembelajaran sekwesit Pertama, dibutuhkannya kompromi dari beberapa guru mata pelajaran yang berbeda untuk menentukan bentuk model Tidak mudah tentunya mengkolaborasikan pokok-pokok bahasan masing-masing guru Kedua, guru-guru harus memiliki otonomi dalam membuat aturan kurikulum Yang mana, otonomi di sini adalah kewenangan atau kemandirian yang mandiri dalam mengatur dirinya sendiri Dan tidak bergantung pada orang lain Karena selama ini kurikulum dibuat tingkat sekolah, bukan tingkat pengajar Ketiga, untuk membuat urutan kurikulum sesuai dengan apa yang terjadi di akhir Pasti membutuhkan kolaborasi dan fleksibilitas dari semua orang yang terlibat Dan tentunya, ini tidak mudah Yuk kita masuk materi kelima Model pembelajaran sekwesit pada materi pemanasan global Model pembelajaran sekwesit ini dapat digunakan pada mata pelajaran fisika, kimia, dan biologi, dan lain-lainnya Model pembelajaran ini dapat meningkatkan pemahaman dan mengembangkan pola pikir siswa secara mendalam Dari perpaduan dua buah mata pelajaran yang berbeda yang harus dipelajari sekaligus Pada materi pemanasan global, siswa akan diajarkan juga mengenal lingkungan dan apa saja dampak dari efek pemanasan global Selain itu, pada saat pembelajaran pun, siswa akan diajak berdiskusi tentang kualitas lingkungan yang ada di sekitar Sehingga siswa termotivasi untuk ingin lebih mencintai lingkungan Dan berdasarkan penelitian modul IPA terpadu berbasis pendidikan karakter dengan tema pemanasan global Dengan modul sekwesit ini dapat dilakukan dengan baik dan dikembangkan berdasarkan tingkat keefektifannya Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat ya Kami kelompok 4, undur diri dulu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton